Dia ke sektor kanan, disana ada M-Ritwan, masih M-Ritwan, ada Indonesia mempasing di kota penalti, di kontrol saja. Ah, sayang sekali terlepas, saudara-saudara. Baik sekali, Bu. Ya, sudah mulai mencoba untuk keluar ya. Keberanian Firman tidak hanya melakukan passing, tapi pergerakan yang sedikit sudah membantu M-Ritwan untuk bisa melakukan bola-bola umpan yang sangat baik. Al-Husin, Al-Mawas, Kodai Abdul Jafal, mundur ke belakang Hamid Al-Masri. Hussein Al-Wayyid, Hamid Al-Masri, melebar dia. Al-Shabli, maksudnya kepada Nakdali. Zulham Zamrun, ditarik saja oleh Nakdali. Zulham sangat konsisten sekali baik, Bapak pertama dan juga Bapak kedua, Bu. Betul, kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri pemain ini memang sangat baik. Dengan skill, kemudian dengan gestur yang sangat tinggi. Dia mampu dan berani dalam melakukan body-body charge dengan pemain-pemain siri ya. Cobaan serangan tadi dilakukan oleh Zulham Zamrun Ayak, sayang sekali. Masih jauh dari jangkauan. Kita melihat ini dia, hedung dari Zulham Zamrun. Syria kini mencoba menguasai bola Al-Mawas, Al-Hussein. Masih Hussein, mencari kawan Hussein. Ngaris saja terlepas ada Al-Shabli. Hussein kini maksudnya berkolaborasi dengan Al-Mawas, Juppe, Zulkifli syukur, Ariono, Firman Utina. Pelebar saja mencoba mengganti arah serangan. Rezki Dipora, Bustomi, Ariono masih Bustomi. Zulham agak turun ke belakang. Masih Zulham balik kepada Bustomi. Firman Utina dicuri saja A. Ngaris dicuri oleh Nakdali. Indonesia kini masih mencoba untuk reka-reka sektor manakah yang akan menjadi titik lemah bagi Syria. Dibuang saja terjadi perumputan bola, bukan perumpahan pelanggaran, langsung dibuang oleh Syria. Fahruddin lemparan ke dalam bagi Syria. Ya, sepertinya memang gol yang tercipta bagi Syria ini artinya memang hanya faktor pelengahan bagi lini belakang Indonesia, Bung, karena tidak fokus terhadap pergerakan bola dari lawan. Ya, memang prinsip ya, prinsip para pemain harus dimiliki juga ketika 10 menit di pertandingan babak pertama awal dan 10 menit di pertandingan babak pertama akhir. Ini para pemain harus fokus, konsentrasi. Karena apa? Banyak sekali di dalam satu tim, 11 pemain atau 10 pemain yang di lapangan mungkin ketika melakukan pemanasan, belum begitu in. Sehingga mempengaruhi performa mereka di menit-menit awal pertandingan. Dan terbukti 5 menit, para pemain kita begitu lengah, belum terjadi koordinasi dengan sangat-sangat baik dan terjadilah gol untuk Syria. Al-Shabli, Al-Husin, Odur ke belakang, Al-Wayyed, Hamid Al-Masri, Cari Kawan, Al-Husin. Dan kemudian nanti di akhir babak kedua, 10 menit akhir babak kedua. Karena koordinasi stamina, para pemain sudah mulai turun. Sehingga koordinasi juga akan mempengaruhi performa mereka, apalagi ketika bertahan. Al-Mawas, mundur ke belakang kepada Al-Shabli, bekerja sama dengan Al-Husin. Ya, sangat sabar sekali pemain-pemain Syria ini untuk membongkar pertahanan Indonesia yang setidaknya pada babak kedua ini masih sangat disiplin. Karena memang kita jarang sekali melihat serangan-serangan yang bisa menembus ke kotak final, Tibu. Betul. Selalu kandas, selalu mentah, dengan begitu mudah. Dan kembali para pemain Syria begitu nyaman, melakukan possession ball, kemudian mereka mencoba melakukan bola-bola silang. Al-Husin Al-Shabli Maju ke depan dia Syria kini Kekotak final, Tibu. Wah! Jadi scrimmage dan Nyaris saja membahayakan pertahanan Indonesia Aksi yang dilakukan oleh Kurnia Megabung Ya, antisipasi yang tidak begitu sangat baik ya Untuk seorang Kurnia Megabung Dia mencoba keluar dari sarangnya Dan memetik bola Tapi koordinasi Kemudian juga kondisi lapang yang bola yang licin mungkin Sehingga tampak Tangkapannya tidak begitu maksimal Ya, ketepatan bagi seorang keeper untuk keluar dari sarangnya ini juga bisa menjadi Hal yang sangat Syria Nyaris saja Bisa membahayakan Indonesia Tendangan dari Khalid Al-Brijawari Ya, sejauh ini memang untuk bola-bola silang sebenarnya Kurnia Megabung perlu dikedepankan Tidak hanya dengan memiliki postur yang tinggi Tapi juga Reading the game-nya juga sangat baik Kurnia Megabung Coba melakukan serangan Masih Indonesia Memberikan tekanan Ah Sayang sekali Terlalu Sendiri, Bung Ya, lalu lama Kelihatan momentum, Bung Betul Momentum hilang Sebenarnya dia sudah sangat baik ya Samson Alif Jemput bola Kemudian melakukan camping Dan mencoba melewati Padahal di sebelah kanan sudah ada Emreed One Yang sebenarnya sudah dalam posisi yang bebas Siap menunggu Bung Betul Melakukan crossing Karena bola terupasnya Saya berpikir bahwa Bola terupas dari Syakson Alif Pasti akan dilakukan crossing oleh seorang Emreed One Syiria Dicuri saja Surkifli Sukur Hariono Firman Utina Balik pada Hariono Ahmad Mustomi Ahmad Jukrianto Langsung ke depan Siapa yang dituju Maksudnya kepada Rizky Dibora Dicuri saja Samson Alif Memparan ke dalam Memparan ke dalam bagi Syria Nadali ditarik keluar Pasuk Khalid Al-Brijawai Indonesia gini Firman Utina Berkolaborasi dengan Hariono Hariono Masih ada Emreed One Masih Emreed One Masih Emreed One Langsung Emreed One Tendangan langsung Ah Terlepas saja Langsung dibuang oleh Mosab Malhus Jatuh di kaki pemain Indonesia Pak Rudin Hariono kini Hariono mencoba memberikan tekanan Membantu serangan Emreed One Masih Emreed One Mau lewati satu pemain Surkifli Sukur Melakukan jumpan silang Sayang sekali dibaca dengan mudah Oleh Amit Al-Masri Dibuang sudah Dibuang sudah Kandaslah serangan Indonesia Lagi-lagi Lemparan ke dalam Untuk Indonesia Ya tampaknya Indonesia Mencoba melakukan pergantian pemain Ini dia Sebuah usaha yang Boleh sering dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia Emreed One melakukan cut inside Dan melakukan shooting langsung Ke gawang Syria Terjadi pergantian pemain Christian Gonzales masuk Ya posisinya tetap ya Dengan maksudnya Gonzales Dia menjadi seorang target man Kemudian Samsul Arif Mengisi posisi dari Zulham Zambrun Yang mudah-mudahan dengan maksudnya Christian Gonzales Banyak sekali variasi Ataupun opsi Ketika Mendoprak Atau membongkar Pertahanan dari Tim Nasiri ya Variasi serangan harus ditingkatkan Oleh Indonesia Kini Indonesia Ahmad Mustomi Pelebar saja Disana ada Samsul Arif Terlepas Al-Shabli Sangat baik sekali Membaca Arah dari Samsul Arif Kini Syria Mencoba memberikan serangan Melalui Al-Husin Al-Mawas Langsung ke kotak penalti Disana Nyaris saja Membahayakan Kurnia Mega Namun Lagi-lagi Tendangan dari Khalid Abri Jawai Tidak begitu cermat Ya Bola-bola Cutback memang Harus diantisipasi Oleh para pemain kita Terutama Fahrudin Kemudian juga Disitu ada Ahmad Jufrianto Tendangan sudut Dihadapkan oleh Dihadapkan oleh Muhammad Al-Mawas Bagi Syria Baru saja dilakukan Langsung ke kotak penalti Nyaris saja Membahayakan Gawang Indonesia Saudara-saudara Iya penjagaan yang Tidak ketat Ya kembali ya Para pemain kita Hanya melihat bola Tanpa melihat Pergerakan Tanpa Bola Bustomi kini Masih Bustomi Mencari kawan Firman Utina Lagi-lagi Kembali patah Dengan mudah Syria Untuk membaca Arah serangan Indonesia Syria kini Mencoba kepada Al-Husin Langsung ke kotak penalti Dibuang saja Oleh Fahrudin Al-Husin Al-Shabli Al-Shabli Memasuki kotak penalti Masih Al-Shabli Al-Shabli Aris saja Membahayakan Indonesia Lagi-lagi Aksi dari Al-Shabli Bustomi Tidak ada kawan Di sana Semua turun ke belakang Namun sayang sekali Turun ke belakang Tidak begitu efektif Untuk membantu Pertahanan Indonesia Betul Dan terlihat ya Ada beberapa pemain Yang sudah mengalami Kecapean Karena kembali lagi Saya tekankan Bahwa faktor kebugaran Memang menjadikan Permasalahan Tidak sekitar Untuk bisa mencapai level Sayang sekali Saudara-saudara Indonesia Harus kembali kebobolan Oleh pemain Bernomor punggung 8 Omar Khribin 2-0 Kunggulan bagi Syria Kita melihat memang Bola-bola atas Seperti ini memang Sangat sulit sekali Untuk dijangka oleh Pemain bertahan Indonesia Ya dari awal Saya katakan bahwa Uji coba ini Adalah upaya Untuk sejauh mana Ini pertahanan kita Mampu mengantisipasi Bola-bola silang Yang dilakukan oleh Para pemain Dari Syria Tanpa harus Melihat bola Tapi tidak melihat Bagaimana datangnya Lawan Dan posisi lawan Ya Julkifir syukur Terlambat Untuk bisa Meng-cover Ahmad Jufrianto Kita lihat Pak Rudin Sendirian Tanpa ada yang Meng-cover Kemudian dengan Bola tandukannya Yang memantul Sedikit Memang menyulitkan Penjaga gawang kita Kurnia Mega Sampai jumpa